Nah bisa kebayangkan kalau sepatu ini tuh memang punya cushioning yang bukan main-main Saya sih merasa sepatu ini perfect banget untuk cushioning Namun buat Anda yang suka sepatu low to the ground Ini bukan pilihan yang tepat untuk Anda Halo bola dan sebalik lagi di channel Hatsys Indonesia Kali ini kita punya GT Jam terbaru Dan kalau saya rasa GT Jam 2 ini lebih empuk Kemudian lebih enak buat lari-larian Tapi sayangnya harga jualnya mahal banget Di antara keluarga GT kayaknya GT Jam nih adalah yang paling mahal Dan seberapa worth it sepatu ini karena menurut saya Kalau dibanding yang generasi sebelumnya banyak improvementnya Dan buat Anda yang lompatannya udah tinggi Cobain sepatu ini Siapa tahu bisa ngedang Nah saksikan video reviewnya Sampai selesai Seperti biasa detail box Dan ini nggak ada bedanya ketimbang GT Jam 1 Ini ada logo Jam seperti ini Beda dengan cut dan hustle Kemudian di belakang ada tulisan greater than Yang memang disingkat sebagai GT Nah kita langsung bahas detail dari sepatunya Kalau menurut saya sih desainnya lebih menarik ya Ketimbang yang generasi pertama yang kaku banget Yang plastiknya itu di luar Sekarang plastiknya itu di dalam Jadi tampilannya lebih kekinian Oke kita lihat detailnya adalah ada logo seperti ini Kemudian kalau Anda lihat di bagian lidahnya juga ada tulisan GT Jam Kemudian anti gravity Lalu kalau Anda lihat di bagian samping juga ada logo lagi Ada tulisan juga Nike GT Jam System disini Kemudian di bagian sini ada tulisan Nike React Lalu ada tulisan 02 Seperti GT Cat 2 sama ada di depan sini Lalu kalau di bagian traksi ini beda banget ketimbang generasi pertama Di bagian belakangnya ini ada plastik-plastiknya langsung nih terlihat Dan terakhir di bagian sini ada logo-logo juga Nah jadi kalau soal desain overall saya rasa lebih bagus memang ketimbang GT Jam 1 Cuma agak aneh aja gitu tampilannya Karena ini potnya gede Kemudian ini belakangnya agak awkward gini Banyak yang tidak suka pada saat lihat pertama kali Dan saya rasa nilainya cukup di angka 8 Ya sekarang berlanjut ke traksi Dan saya rasa memang lebih bagus ketimbang generasi yang sebelumnya Apalagi yang saya pilih ini adalah colorway yang sudah dilengkapi dengan outsole XDR Namun sayangnya XDR Nike itu walaupun harga sepatunya mahal Dia terlihat biasa aja gitu Gak terlalu tebal bahkan kalau Adidas nih kayak down issue gitu Gak perlu pakai tulisan XDR juga kayaknya sama aja kayak gini Apalagi leaning gitu ya Gak ada tulisannya tapi tetap lebih kuat ketimbang ini Sementara di bagian belakang ini tipis banget Bahkan ini udah ada langsung plastiknya Jadi mungkin aja nih kalau anda suka ngerem-ngerem bagian belakang sini yang paling gampang terkikis Kemudian di bagian samping nih saya lebih suka memang ketimbang yang sebelumnya Karena dia lebih lebar Lalu kayak sedikit outriggernya ini membantu banget kalau kita gocek-gocek Dibanding yang generasi sebelumnya yang saya rasa kaku Tapi kalau di outrigger luarnya sini gak ada Dia polos dan berbicara transisi Saya rasa ini salah satu yang terbaik Karena nyaman banget bahkan Ini seharusnya yang ditulis GT Run 2 menurut saya Oke secara keseluruhan untuk traksi di angka 8 Karena menurut saya kurang kuat Dan buat anda yang suka bermanuver Saya rasa lebih nyaman menggunakan GT Cut Ketimbang GT Jam karena ini terbatas banget Secara keseluruhan nilainya 8 dari 10 Sekarang soal bantalan Dan namanya aja udah GT Jam Jadi kayak bantalannya ini support untuk anda lompat tinggi Nah di depan kita lihat ada port gede banget Ini nyaman banget buat anda yang bobotnya sebesar apapun Kayaknya bakalan gak ada masalah nih sepatunya Kemudian di belakangnya ini ada busa react yang nyaman banget Di awal penggunaan bahkan ketika saya lagi sakit tumit Menggunakan sepatu ini nolong banget Empuk banget gak butuh waktu break in Kemudian kalau kita lihat Insole-nya ini di lem Tapi masih bisa dipegang-pegang sedikit Saya buka dikit atasnya Dan gak terlalu tebal Tapi lumayan di bagian dalamnya ini tuh agak keset Kemudian Di dalamnya ini agak keset Jadi nyaman Kemudian di bawahnya ini juga agak bouncy Jadi kita lihat di bawah insole-nya ini Masih ada zoom strobelnya lagi Nah bisa kebayangkan Kalau sepatu ini tuh memang Punya cushioning yang bukan main-main Saya sih merasa sepatu ini perfect banget untuk cushioning Namun buat anda yang suka sepatu low to the ground Ini bukan pilihan yang tepat untuk anda Karena ini sepatu terasa tinggi Jadi kayaknya buat anda yang usianya udah tua Membutuhkan sepatu empuk Nyaman dipakai Gak butuh waktu break in Pilihannya adalah ini yang terbaik Tapi kalau anda masih mengandalkan kecepatan Dan butuh cord fill yang bagus Jangan beli sepatu ini Karena ini cord fillnya tidak terasa Oke secara seluruhan ada plus minusnya Dan nilainya 9 Jadi sepatu ini tuh gak butuh waktu break in yang lama Tapi kalau anda kakinya lebar Kayaknya kesempitannya bakalan di bagian tengah sini Nah amannya Untuk yang kakinya lebar Pilih aja up size tengah Dan untuk yang kakinya ramping atau yang biasa aja Kayaknya pilih true to size Gak bakalan ada masalah Saya agak lebar Dan saya pilih true to size Ternyata gak ada masalah Dan langsung nyaman Apalagi kalau kos kaki anda tebal itu Berasa sepatu ini empuk parah Nah kalau melihat bahan atas nih Udah kelihatan kalau sepatu ini adalah sepatu yang mahal Anda melihat ini bahannya bertumpuk banget Dalemnya tuh mesh tapi banyak jaring-jaring di atasnya Jadi kayaknya buat anda yang bobotnya besar Yang gemuk Pakai sepatu ini juga tetap aman Lalu di sampingnya ada fuse material lagi Kemudian di belakangnya ini ada zoom seperti ini Tapi sayangnya gampang baret Lanjut ke bagian lidah Kita lihat di bawahnya ini penuh banget ventilasi Kalau digunain lama tuh masih agak kerasa gerah di bagian depannya Tapi di bagian sini nih nolong Karena banyak banget ventilasinya Lalu di lidah bagian atas juga ada lubangnya seperti ini Nah lidah di bagian bawah banyak ventilasi Tapi di bagian atas ini minim banget yang namanya padding Jadi kalau anda suka sepatu yang kayak misalnya Kyrie Infinity dengan padding yang tebal Ini beda banget rasanya filmnya Kemudian kita lihat talinya untuk sepatu 2,8 juta ini biasa banget Saya lebih suka All City 12 ataupun GT Card 1 talinya Yang mencirikan sebagai sepatu mahal Oke lanjut ke bagian padding-pading Nah kelihatan kan kalau paddingnya ini tebal Jadi agak nonjol nih di bagian samping sini Lalu di belakang dan di pinggir-pinggirannya juga terlihat banyak Di atasnya ini terasa membungkus Jadi kaki anda terasa terdesak ke bawah Nah sebelum ketinggalan di bagian sini tuh ada plastik-plastiknya Jadi bikin bagian tengah sampai ke bawah terasa lebih kuat Secara keseluruhan untuk bahan atas saya rasa sepatu ini terlihat mahal Dan juga enak digunakan Tapi masih ada minusnya yaitu sepatu ini terasa gerah digunakan ketika mainnya dalam waktu yang cukup lama Secara keseluruhan nilainya di angka 8,3 Yes yang terakhir soal kuncian Jadi sepatu ini memiliki padding yang nyaman banget Jadi untuk kaki anda di pergelangan terasa aman banget Apalagi dia punya impact protection tuh yang bagus Jadi kalau anda lompat terus mendarat Wah terasa kayaknya sepatu ini jaga kaki dengan baik banget Nah buat anda yang punya masalah di telapak Ditumit kayak saya Pakai sepatu ini kayaknya solusi terbaik deh sekarang Nah jadi walaupun bouncy Dia juga mendaratnya nyaman banget karena telapaknya cukup lebar Untuk lari-larian saya rasa malah ini lebih enak ketimbang GT Hustle Namun ada beberapa big man yang akan merasakan bahwa lebih enak GT Jam 1 Dengan cover di bagian sampingnya Ketimbang GT Jam 2 yang punya plastik menjulur dari belakang sampai ke depan Tapi posisinya ada di dalam sini Kalau GT Jam 1 itu dia di samping sini Jadi terasa lebih kokoh ketimbang sepatu ini yang masih terlihat lebih fleksibel ketimbang GT Jam 1 Nah buat anda yang suka sepatu fleksibel, sepatu jaman sekarang Kayaknya GT Jam 2 ini tentu lebih enak Tapi kalau anda big man yang lebih suka sepatu aman, sepatu kaku Dan rasanya kayak sepatu jaman dulu GT Jam 1 jelas lebih baik ketimbang yang ini Secara keseluruhan ada plus minusnya Dan saya sih lebih suka ini Karena lebih memudahkan untuk semua gaya bermain Dan nilainya 8,8 Oke secara keseluruhan sepatu ini kemahalan sih harganya Dengan tampilan kayak gini Kemudian gak semua orang kayaknya bakalan suka karena dia tinggi Lagi pula yang masuk Indonesia juga warnanya belum ada yang menarik Nah hal tersebut berpotensi membuat GT Jam 2 tidak laku di pasaran Jadi sebagian orang tentu menunggu sepatu ini Sampai murah dulu kayaknya baru akan mencoba dan membelinya Saya sih suka sepatu ini ya Karena dia gampang banget untuk larian Nyaman banget Kemudian yang lagi bermasalah dengan telapak kaki ataupun tumit Seperti saya ini nyaman banget digunakan Oke overall nilainya 8,4 dari 10 Jika anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar Main juga ke Instagram kami dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video kami selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.